Boleh ceritain sedikit nggak sih ransomware itu apa dan gimana sih olah kerjanya ransomware sehingga bisa membobol data pemerintah? Ransomware itu sesuai dengan katanya kan, software ransom. Ransom and software. Jadi software yang dibuat bertujuan untuk melakukan aktivitas ransom. Ransom itu menyandera data. Jadi bagaimana cara dia menyandranya? Jadi dia masuk ke sistemnya, lalu dia membuat satu pasang kunci. Itu kunci-kunci rahasia ransomware di situ. Dia membuat satu pasang kunci, kunci privat dan kunci publik. Jadi satu pasang kunci itu, apapun file yang dikunci dengan, diencrypt dengan menggunakan kunci publik, itu nggak akan ada yang bisa buka di dunia ini kecuali dengan kunci privat yang dibuat tadi gitu loh. Di dunia ini nggak ada yang bisa, jadi setiap orang bisa melakukan itu. Nah, dia membuat kunci itu sedemikian rupa, dia simpan yang kunci privatnya, kunci publiknya dipakai untuk mengencrypt semua data. Jadi mengunci semua data. Jadi data kita ada di komentar kita, tapi karena dikunci dengan kunci publiknya dia, cuma dia yang bisa buka. Nah, maka dia minta tebusan. Kira-kira seperti itu tekniknya.